Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya di edisi trip menuju ke Tanah Papua Dan ini merupakan video part kedua perjalanan naik kapal abobar dari Surabaya ke Jayapura Yang akan menempuh 7 hari pelayaran dengan tarif 1 juta 20 ribu rupiah untuk kelas ekonomi Dan sejauh ini kami baru berlayar selama 8 jam di kapal abobar setelah kapal bertolak dari pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada pukul 9 pagi tadi Selanjutnya, kapal abobar akan singgah di pelabuhan berikutnya yaitu pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan di keesokan harinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Panjang antrian Panjang banget? Yuk... Kita aman kan dulu sekian? Aku nanti jelang Gimana Pak Ngedi antriannya? Panjang banget Panjang banget? Teman-teman, ini menu makan kita malam ini Biasanya kalau pagi itu telur, kalau siang ayam, kalau malam itu ikan Nah ini dia Ikan tongkol Dan tempe Dan sayur Dan nasi Oh ya, sekarang kayaknya udah gak dapet kerupuk lagi ya? Ya bang ya, dulu kayaknya dapet kerupuk ya? Ini ikan tongkol bang, enak ikan bang Dapet fruitnya juga Kami kali ini agak besar airnya Ya inilah salah satu punggung si rohingnya teman-teman Enak, enak Sudah banyak, sudah banyak Kurang banyak Ini bulannya cakep banget asli Keren-keren, sumpah Bersiap Terima kasih Saya mau beli air di Peldimard Di situ Ini harga nya Rp 15.000 untuk air Pancara Rp 600.000 Lumayan mahal juga Ini normalnya Rp 5.000, Rp 3.000 malah Nah ini toilet di deck 3 dan deck 3 ini kosong Jadi kita lagi mantau deck 3 Karena besok dari Makassar ke Mana om? Ambon Makassar ke Ambon Kita dapet dek tiga Tadi sekarang nih Ternyata di dek tiga ini Gak ada colokan chargernya Jadi kalo kalian pengen mandi Atau pengen buang air besar Kalian coba deh cari deck yang sepi Deck yang sepi itu toiletnya bersih Nah ini lumayan nih bersih Nah ini adalah Panganan yang wajib banget Kalian bawa Kalo naik kapal pelni Karena di setiap kapal pelni tuh Pasti ada fasilitas air panas gratis Yang bisa digunakan setiap saat Entah itu buat Nyeduh Pop mie Mie sedap Kopi dan lain sebagainya Dan letak air panas gratis ini tuh Biasanya berada di deket pantry Deck 4 Deket tempat pengambilan makan Nah Jadi air panasnya ini bener-bener air panas banget Sampai pegangannya tuh panas Akhirnya saya menang melawan suhu Catur Indonesia Bang Adi Aduh Bang Adi Semua kekalahan ini Jadi inilah hiburan kita selama di kapal Catur 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 Dan catur Dan tadi juga Pas saya lagi keriling Itu sempat melihat beberapa Petugas yang lagi Masang kabel Dan ternyata itu tuh Kabel wifi Katanya sih nanti di kapal ini Kapal pelni bakal ditambahin wifi Tapi untuk menggunakan wifi itu Katanya juga itu berbayar Jadi mungkin nanti ada voucher id-nya Atau ada id-nya kita beli Terjam berapa gitu Tadi itu Bang Adi WA bisa Bang WA Di teman Centeng 2 2312 WA di kamu Centeng 1 23 Berarti kartunya ya Itu kartunya apa Berarti saya pakai BU Emang ampas Mantap Berarti bisa buat internet Instagram bisa coba Eh itu bisa Bang Instagram Tapi untuk AC-nya sih ini Lumayan dingin ya Enggak Tapi gak gerah juga Gagernya gak dingin Biasa lah Gak engep Gak engep Gak sumpet Nah itu Karena mungkin Atasnya ini gak ada bagasinya Terus kelihatan lebih lebar Longgar gitu Jadi Sirkulasi udaranya Bisa berputar dengan Sempurna Terus kelihatan lebih lebar Gak Musik Tadi Gak 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Minjir kan? Terima kasih telah menonton! Mesjid Kuba. Ini masjid yang didesain oleh Pak Ridwan Kamil, makanya desainnya mirip-mirip dengan Masjid Al-Jabar di Bandung. Jadi, kapal Lobobar ini memiliki dua rute, rute A dan juga rute B. Saat ini kita berlayar di rute B, yaitu dari Surabaya ke Jayapura, tapi lewat Makassar, terus lewat Bau-Bau dan juga lewat Ambon. Sedangkan untuk rute A-nya, dari Surabaya ke Jayapura, tapi lewat Balikpapan, Pantoloan, Bitung, Ternate, sampai dengan Jayapura. Sistemnya sebulan sekali, jadi rute A sebulan sekali, terus rute B juga sebulan sekali. Kapal ini kan sekali jalan 7 hari, PP berarti 14 hari, yang artinya sebulan ada 2 kali pelayaran ke Jayapura. Selamat menikmati. Nah, itu sampah-sampah setiap pelabon itu pasti dibuang dan dikirim menggunakan truk ke TPU, tempat pembuangan sampah, eh TPA ya, tempat pembuangan akhir. Oke teman-teman, ini jam 11.52 kita keluar dari kapal, ini udah jam 11.52 Wita. Dan tadi sih infonya, kapal ini akan berangkat lagi jam 14.00 dari Prabuhan Angin Mamiri, Makassar, jam 2 siang. Karena tiket kita cuma sampai di Makassar, jadi kita harus turun lagi di sini, terus check-in ulang, nanti naik lagi. Tiket selanjutnya itu kita dari Makassar ke Ambon, lalu di tiket ketiga, tiket berikutnya kita dari Ambon ke Jayapura. Jadi sebenarnya kita ini tuh udah kehabisan tiket kapal abobar dari Surabaya ke Jayapura. Sehingga kita harus putar otak nih, gimana caranya kita bisa berangkat dengan kapal abobar di hari itu juga. Akhirnya kita punya cara, yaitu pesen tiket terputus-putus atau terpisah-pisah. Yang pertama, kita pesen dari Surabaya ke Makassar, terus Makassar ke Ambon, dan dari Ambon ke Jayapura. Dan ternyata masih bisa dengan cara itu. Kenapa bisa begitu? Mungkin kalau kata saya sih ya, misalnya nih, dari Surabaya ke Jayapura, kita tuh dapet kasur nomor 5000. Dan ternyata, di kasur nomor 5000 ini tuh udah ada yang booking dari Makassar ke Ambon. Nah itu udah nggak bisa kan? Begitu juga dengan kasur-kasur lainnya. Jadi ya, mau nggak mau, kita pesen tiketnya terpisah-pisah. Jadi ini sekarang makanya kita turun di Makassar buat cetak tiket, terus nanti masuk lagi ke dalam kapal dengan deck yang berbeda. Sebelumnya kan kita di deck 4 nih, nanti dari Makassar ke Ambon kita dapet deck nomor 3. Dan kabarnya di deck nomor 3 itu nggak ada stop kontaknya di setiap kasurnya. Jadi stop kontaknya ini cuma tersedia di gangway aja, atau di lorong, di gang lah. Jadi ini makanya kita mau turun sekalian mau cari kabel roll yang panjang itu loh. Semoga aja ada yang jual sih di sekitaran pelabuhan Makassar ini. Nah misalnya kalian udah punya tiket nih dari Surabaya ke Jayapura, terus kalian mau turun di pelabuhan Makassar. Mau beli makanan, cemilan, minuman, dan lain-lain di sekitar pelabuhan, itu bisa banget. Dan itulah yang disebut dengan penumpang lanjutan. Yang penting sebelum kalian turun dari kapal, kalian bawa KTP dan juga bawa tiketnya. Karena biasanya pas naik lagi ke dalam kapal, itu bakal dipeliksain tiket dan KTPnya. Biasanya sih kapal Sander itu paling cepet sekitar 1 jam. Dan paling lama bisa 3 jam, bahkan 5 jam. Dan biasanya juga ketika kapal baru Sander itu, bakal ada pengumuman dari kru kapal bahwa kapal akan kembali diberangkatkan pukul sekian. Nah misalnya di pengumumannya kapal berangkat lagi jam 2 siang. Dan itu nanti kapalnya bakal berangkat jam 2 siang atau biasanya sih agak telat sedikit. Selama saya naik kapal PEL ini sih gak pernah lebih cepet dari jadwal ya. Berangkatnya, misalnya berangkat jam 2 siang nih kapalnya di jadwal. Nah tiba-tiba si kapalnya berangkat jam setengah 2 atau jam 1 siang, itu gak pernah. Jadi bagi kalian yang mau turun, tenang aja. Yang penting kalian udah tau nih kapal ini jadwal berangkat lagi dari pelabon ini jam berapa. Dan yang paling penting sih sebelum turun, amanin barang bawaan kalian yang ada di dalam kapal. Soalnya kasus kehilangan ketika kapal sandar di pelabon itu lumayan banyak temen-temen. Entah itu kehilangan HP, tas, dompet dan lain sebagainya. Pokoknya yang bisa diambil, diambil lah. Kalau gak salah masuknya tuh lewat sini juga. Berarti nanti kita masuk lewat sini nunggu yang lain pada keluar. So, udah selesai. Bang, banget di. Emang cetak tiket masih dibuka jam segini? Masih ya ya. Gak salah juga. Takut udah ditutup. Kalau ditutup yaudah berarti pertahanan kita berarti disini. Ini ada masjid nih. Kayaknya ke masjid dulu lah ya. Boker. Oh, boker dulu. Cetak tiket dulu. Ayo, cetak tiket dulu. Cetak tiket dulu lah. Ah. Lampun Makassar ini masuknya agak jauh dan muter-muter jalan. Ini kita langsung mencetak tiket lagi. Nah, ini dia nih tempat cetak tiket disini. Disini ada tempat tepel nih sama tempatnya darmah lautan utama. Eh, udah bagus sekarang. Emailnya sama Mas Jadikan sama tempatnya? Iya. Iya, tinggal tunjukin ini aja. Kode bokehnya. Udah lunas soalnya. Tukar tiket. KTP. Oke, ini dia tiket dari Makassar ke Ambon. Harganya 509 ribu rupiah. Nah, dan tentunya termasuk makan ya sehari 3 kali. Oke. Ke toilet. Masalah dulu yuk? Masih itu. Bukan besar. Habis itu kita ke Alfa depan itu. Yaudah. 2 Maret. Ayo. Laut sini berarti, Bang. Udah bagus sekarang. Udah di asfal. Kayaknya dulu belum di asfal. Ya, terakhir saya gini. Eh, di asfal di lantai gini. Sepertinya suasana di Pelabuhan Makassar tanggal 28 Desember, hari Kamis. 3 hari menjelang tahun baru. Saya mau ke masjid dulu, ke WC. Ada di sebelah sini. Nah, misalnya kalian naik kapal Pelni, terus kalian singgah di Makassar, dan kalian pengen lanjut ke bau-bau dan sekitarnya, itu bisa turun dulu cari toilet. Setelah toilet mana aja, bisa toilet minimarket, toilet masjid, dan lain sebagainya. Atau toilet Pelabuhan juga bisa. Yakul berapa, Bu? Rp. 11 ribu, Pak. Boleh deh. Emang tan kiri. Iya. Bukit. Oh iya. Makasih. Cintai ususmu, minum Yakul tiap hari ya, Bu. Benar. Mau ke toiletnya dulu. Semoga aja toiletnya enak di sini. Toilet pria. Itu dia tuh, dermaganya di situ tuh. Kira-kira kita bisa masuk ke laut situ enggak ya? Mau foto-foto. Kayaknya enggak bisa deh. Enggak tahu nih, nanti bisa foto-foto atau enggak. Semoga aja bisa deh. Tuh, beletnya kacau banget ya. Tuh, beletnya kacau banget ya. Serius. Nah, itu kan cuma nganterin jin aja doang. Tapi ada ininya, ada anak-anakisnya tadi. Enggak itu pas nganterin jin aja aja kali. Coba lihat, ini kayaknya gara-gara ada yang ini dah. Coba deh. Eh, tadi ada di mana? Semoga situasi di Santani bisa. Ya... Oh, mungkin ini pas nganterin kali. Tuh, tuh, tuh. Oke, teman-teman. Jam 12.46 dari masjid. Yang dekat pelabuhan. Kita mau lanjut ke luar cari makanan. Sama beli kabel roll itu buat ngecas HP. Kayaknya sih di Indomarek itu ada sih. Untuk keluarnya kita lurus-terus aja nanti belok kiri. Untuk masaknya lagi nanti ikutin aja pokoknya. Nah, ini kita keluarnya lewat sini. Nah, itu di depan langsung ada Indomarek dan ada tukang-tukang makanan. Oh, ini ya? Ya, oke. Terima kasih. Pengen belanja, Pak? Oh, iya. Lanjutan? Ada Alfamart juga di situ. Alfamart, Roti O, dan Indomarek nih. Ini Indomareknya rame banget pastinya nih. Karena setiap penumpang yang lanjutan, yang turun, belanja di sini pasti mampir ke Indomarek ini. Beli perbekalan. Ada juga yang pakai G. Kayak G ada? Iya. Banyak juga penumpang yang lanjutan yang turun dari kapal untuk membeli perlengkapan. C9 dan lain sebagainya. Nah, kita mau cari, apa namanya, kabel roll dulu. Ada nggak ya? Biasanya sih ada di sini. Nah, kalau nggak ada, kacau juga nih. Ini ada sempak, sempak nih. Mau di sempak. Sendal. Nah, ini yang Pala Tiga. Pala Tiga saya bawa. Ini hot wind bagus juga nih. Karena di sini nggak ada kabel roll. Kita coba ke Alphamart yang ada di sebelahnya. Senang, Bang. Ini ada Coto Makassar juga nih. Di depan pelabuhan. Dan ini tuh 24 jam. Oh iya, tadi tuh Indomareknya 24 jam. Waktu itu saya penang sih. Ini tengah malam. Dan Indomareknya tuh masih buka. Ini ada nasi goreng juga nih. Oke, ternyata di situ juga nggak ada kabel roll. Kita bingung cari di mana nih. Biasanya sih di toko material atau toko elektronik gitu. Kayaknya jauh dari sini. Oke, katanya sih di belakang sana ada yang jual kabel rollan. Jadi ini tuh ada lagang yang berada di sebelah Alphamart tadi tuh. Masuk aja. Katanya nanti di sini ada yang jual. Colokan gitu. Semoga aja bener ada sih. Mana ya? Pak, kalau yang jual kabel-kabel gitu di mana, Pak? Colokan? Listrik-listrik gitu. Oh iya. Aku ada. Aku ada. Oke, oke. Kasih apa? Ini juga ada kayaknya nih. Surya, Pak, mas. Permisi. Pak, jual ada kabel colokan nggak? Ada. Kabel roll nggak ada? Oh iya. Kasih. Aduh. Di sini, cowok. Ini harusnya ada. Hah? Harusnya ada ini. Ini toko chat. Oh, itu tuh. Depan tuh. Kayaknya di depan sini. Nah, ini dia nih. Ada tuh. Ini sih ada colokan. Kabel roll. Kabel roll. Iya. Iya, itu berapa nih? 55. Iya, nggak apa-apa deh. Itu kabelnya panjang kan ya? 3 meter. Yang lebih panjang lagi nggak ada. Ada 5 meter. Nggak apa-apa ya, 5 meter aja. 5 meter aja. 5 meter aja. Oke, terima kasih. Iya, Bang. Terima kasih ya. Yuk. Mantap. Akhirnya kita tamu sumber kehidupan. Ini nih. Wah. Ini penting banget sih. Karena di deck 3 nanti tuh nggak ada colokan listrik. Jadi harus pakai ini nih. Untuk solusinya. Ini kalian mau beli calokan-calokan di sini nih. Megaman. Lokasinya dekat di belakang pelabuhan. Kok itu ada pelaksan tuh kapal pelinnya? Tidak pelaksan sekali. Tandanya 1 jam lagi kapalnya akan berangkat dari pelabuhan Makassar. Sebelum kembali ke kapal, kita balik lagi ke Indomaret yang tadi tuh yang diseberang pelabuhan untuk beli perbekalan. Di sini harga aqua besar yang 1,5 liter cukup murah, yaitu Rp 8.000. Kemarin saya beli aqua yang ukurannya 600 mili di kapal itu kena Rp 15.000. Mahal banget. Ini udah sama buah ya, Rp 42.000 jadi Rp 187.000. Itu udah bis Damri di situ tuh. Damri kemana itu ya? Oke, mantap. Ini masih banyak penumpang-penumpang yang keluar buat beli jajanan oleh-oleh. Kita balik lagi ke dalam, takut ketinggalan. Ini kalau kita sampai ketinggalan kapal ini, perjalanan kita berakhir di sini. Sudah gak ada kapal lagi ke Jayapura, soalnya. Bagi kalian yang masih bingung cara masuk atau check-in kapal pelni di Pelabuhan Angin Pamiri, Makassar. Nih, kayak gini caranya. Oke, ini ada parkiran mobil di sini. Oh, ini bukan parkiran mobil, ini mobil-mobil baru. Ini mobil-mobil yang mau dikirim, entah mau dikirim apa, baru sampai gitu. Nah, kita ini masuknya lewat sini nih, nanti. Check-in nih. Bang Adi, makan dulu kali kita. Tempat gak? Hah? Tempat gak? Apaan? Kita kan masih harus check-in dulu. Langsung nih. Langsung aja ya? Ya udah. Beri di mana, Pak? Di sana beri ya, Pak Ade? Iya, di sana. Beri? Iya. Kalau BCA di Alfamara tadi? Ada juga di sini. Oh, di situ ada. ATM, ATM banyak di situ ya. Salam sejahtera untuk kita sini. Salam, salam kerajukan. Disampaikan kepada para calon-cara penumpang. KM Makhlubai, Ujian, Dari-Tari, Hapel, dan Sengdusun. Hapel, dan Sengdusun. Sebenarnya, tadi kalau masih banyak waktu ya, Mas Adi ada rekomendasi Coto yang cukup terkenal di kota Makassar, yaitu Coto Nusantara. Dan lokasinya juga gak jauh dari pelabuhan. Jalan kaki sekitar 10 menit lah katanya. Tapi sayang ini waktunya udah mepet. Jadi ya, yaudah lah. Kita balik ke kapal daripada ketinggalan kan. Dan di sekitar sini tuh banyak banget yang jual makanan dan juga jual oleh-oleh. Ada warteg juga di sini. Nah, ini di sebelah kiri nih. Ada yang jual oleh-oleh sirup Markisa nih. Salah satu oleh-oleh khas dari Makassar. Oke, kita udah memasuki area check-in. Jangan lupa siapin tiket dan KTP atau SIM dan cedenisnya. Tuh. Bisa kartu pelajar, SIM, dan lain-lain. Yang penting namanya sesuai. Nah, ini tiketnya udah dicap. Akses masuk. Sekarang kita langsung aja gas. Sekarang udah jam 13.24 Wittah. Masih samat keburu lah. Pastinya nanti cekin. Apa kita mau foto-foto kapalnya dulu? Bisa gak ya? Bisa. Yang dari pinggir. Oh, iya. Kita turun ke Lampung nanti. Semoga boleh. Semoga boleh. Harusnya sih boleh. Biasanya 30 menit itu garbar ke atas sudah ditarik. Oh, berarti laut bawah. Oh, iya, iya. Bener, bener. Luas banget. Termasuk bagus ini. Oke, teman-teman, itu dia kapalnya. Masih standby kapal Labobar. Tujuan akhir, Jayapura. Tadi kita udah masuk melewati mesin X-ray. Di situ. Nah, ini kita ternyata lewat bawah masuknya. Oh, ini ada jadwal kapal. Oh, ini ada jadwal kapal. Semangat. Wah, di bawah juga luas juga ya. Oh, iya. Jadi kita ngeliat garbar rata ya. Garbar ratanya baru ditarik. Jadi kita lewat bawah. Dan kebetulan banget kalau lewat bawah ini tuh bisa foto-foto kapalnya. Buat thumbnail. Dan ini bagus banget di sini. Oh, ini kita masuk sini lagi. Oke, terima kasih. Sudah suling kedua? Nah, itu sudah suling kedua tuh. Tandanya setengah jam lagi kapalnya berangkat. Tapi kita menyantai dulu. Makan-makan buah dulu. Di situ. Ini nanti masukkan lewat sini ya. Masuk ke sana. Oh, ini di sini ada toilet pria dan wanita. Wih, bersih toiletnya. Tuh. Mantep ini. Ini juga ada charger box di sini. Oke, teman-teman. Jam 13.39 kita lanjut ke kapal. Tadi udah di-stampel ya. Tinggal masuk aja. Udah bang? Nanti. Oke. Pada tanggal 10 April tahun 2011 lalu, kapal Labobar pernah ditugaskan untuk menjemput para TKI atau tenaga kerja Indonesia yang bermasalah di Arab Saudi. Perjalanannya dimulai dari pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara dan memakan waktu 10 hari perjalanan untuk sampai ke Arab Saudi. Perjalanannya tentunya dikawal oleh TNI karena rute pelayarannya yang melewati tanjung atau perairan Somalia yang terkenal akan kesadisan perompaknya atau bajak lautnya. Dan syukurlah kapal Labobar kembali tiba dengan selamat di pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta pada 4 Mei 2011. Wah, gokil sih. Oke teman-teman, sekian dulu video part 2 perjalanan saya naik kapal Labobar dari Surabaya ke Jayapura. Perjalanan menuju ke Jayapura masih ada sekitar 6 harian lagi. Dan berikutnya kapal Labobar akan sandar di pelabuhan Bau-Bau Sulawesi Tenggara. Terima kasih banyak sudah menonton video perjalanan kali ini dan sampai jumpa di part ketiga perjalanan bersama kapal Labobar menuju Jayapura. Mantap! Terima kasih sudah menonton video perjalanan kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.